Intro Oke, sekarang kesempatan kali ini saya ngebawain acara reuni 01 yang materinya saya adalah centralized walking with Greg Locke awalnya mari saya perkenalkan saya dulu, saya perkenalkan nama saya dulu, saya Nicholas Julian, alumni 01 angkatan 11 untuk keseharian sekarang saya bekerja sebagai sysadmin paruh waktu sebagai book hunter dan tukang opi agenda kita hari ini yang saya bawakan sedikit saja kita akan mengenali apa itu centralized logging, keuntungan melakukan centralized logging dan juga demo demo untuk instalasi si Greg Locke sendiri sebagai centralized logging dan mungkin sedikit pertanyaan tanya jawab dan diskusi langsung saja apa itu centralized logging centralized logging adalah sebuah solusi manajemen yang menggabungkan semua log dari berbagai sumber yang dikirimkan ke satu interface yang di interface yang di interface di interface tersebut dapat diakses dapat melakukan parsing dapat melakukan berbagai hal kita bisa mencari log yang berada di masa yang telah terjadi di masa lalu dan juga melihat error dari aplikasi itu salah satu gambaran kecilnya saja lanjut saja keuntungan melakukan centralized logging yang pertama mempermudah pencarian log dari berbagai sumber maksudnya itu karena centralized logging itu adalah dia prinsipnya mengumpulkan log dari berbagai sumber jadi ketika kita mempunyai katakanlah 10 sumber aplikasi yang berbeda yang mempunyai log setiap aplikasi mempunyai log dan dikirimkan ke satu interface eh satu centralized tersebut maka akan sangat mudah kita untuk mencari log dari 10 sumber tersebut dalam sekali jalan rsip log yang tidak akan hilang kenapa bisa dikatakan tidak akan hilang karena rsip yang karena semua log yang terekam di masa lalu itu tidak akan hilang terkecuali terkecuali si centralized logging ini berhenti melakukan menerima semua menerima semua source yang dapat dari si aplikasi-aplikasi ini kemudian mempermudah proses street hunting katakanlah kita mempunyai lebih dari 5 aplikasi yang bisa dibilang kritikal kita dengan mudah mencari mencari apakah terjadi apakah bukan mungkin lebih gampangnya seperti ini katakanlah kita mempunyai 5 aplikasi terdapat 1 aplikasi yang ternyata terdeteksi sebagai compromise maka dari 5 aplikasi kritikal ini kita bisa melihat apakah serangan itu terjadi juga di 4 aplikasi yang lain atau cuman di satu aplikasi ini itu mudahnya saja kemudian mempermudah integrasi allerting untuk incident response katakanlah kita mempunyai satu aplikasi yang kritikal mungkin payment gateway atau apa gitu kita bisa memberi kita bisa mendesign si graylock ini supaya mengirimkan alert ketika ada request yang bisa dibilang specius mungkin quotation mark habis itu selapa gitu query bracket atau kurung situ atau apa mungkin yang berhubungan dengan script alert atau apa quote teranggan SQL dan lain sebagainya kemudian kita bahas centralized logging dengan graylock sendiri graylock sendiri mempunyai stack stacknya ada mong.wdb sebagai database management si graylock login kemudian latest search dan lain sebagainya gitu kemudian elastik elastik search sebagai data presilog sendiri dan graylock server sendiri sebagai pusat interface disini sedikit mengenanya tentang use case graylock digunakan sebagai development aplikasi lifecycle katakanlah saya mempunyai satu graylock server yang sudah ready untuk menerima input dan juga saya mempunyai satu VM yang dipakai sebagai development dan satu VM lagi sebagai staging dan satu VM lagi sebagai production setiap aplikasi ini running di atas docker docker semua semua log dari docker aplikasi itu akan masuk ke grail server dari web servernya dan juga database nya semuanya akan masuk ke grail server sehingga semua log yang terjadi di masa lalu dan di masa sekarang ataupun dalam proses development staging dan juga production semuanya akan masuk dalam graylock dan tidak akan hilang selama graylocknya tidak berhenti menerima input tadi dan juga graylock servernya tidak mati nah kenapa ini diperlukan karena development dalam proses development katakanlah seorang programmer melakukan development sebuah aplikasi untuk payment semua log yang dia semua log yang dia coba semua aplikasi dari percobaan dia semua dari dia nyobain fitur dari dia nyobain nambahin fitur dari dia coba update database dan lain sebagainya akan tersimpan ke graylock server ini jadi si developer dari developer satu dari developer satu dan developer lainnya dia bisa melihat error atau segala kekacauan apa-apa yang terjadi ketika dalam proses development itu di dalam graylock ini kemudian apabila si proses apabila dari proses development sudah selesai maka aplikasi akan masuk ke staging untuk apa kita menyimpan log dari staging mungkin kita punya satu katakanlah ada satu aplikasi ada lima aplikasi di production yang existing dan kita mau menambahkan aplikasi lagi dan otomatis kita perlu melakukan development doang nah dari situ setelah proses development kita akan coba membuat membuat environment yang sama persis seperti production di dalam staging ini dan kita coba menambahkan fitur baru tadi dari proses development masuk ke dalam staging apakah apakah dalam staging VM ini benar-benar bagus apakah aplikasinya berjalan apakah yang existing itu masih oke apakah dan lain sebagainya apakah fiturnya jalan nah untuk untuk dari untuk menghindari kekacauan juga apabila di staging ini ada ada log yang contohnya ada aplikasi dependensi yang kurang maka lognya akan masuk ke dalam grey log nah dari situ kita bisa melihat apa yang kita butuhkan ketika aplikasi yang baru ini akan masuk ke production kurang lebihnya seperti itu sekarang saatnya kita demo aja langsung oh iya disini saya sudah siapkan materi materi yang saya bawakan ini sudah saya tulis di blog ya mungkin teman-teman mau melihat langsung di nicolas.myid demo kan topologi seperti ini saja dimana ada satu grey log PM dan ada satu web server PM dimana semua log dari Apache ini akan masuk ke grey log dan engine X juga masuk grey log dan semuanya run di atas container langsung saja saya sudah siapkan PM disini disini saya langsung melakukan instalasi untuk dependensi dari grey log sendiri grey log perlu open jdk atau java saya sudah menyiapkan supaya bisa kita kopas-kopas saja jadi tidak makan waktu lama share share screen saya kelihatan setelah kita melakukan install dependensi kita perlu melakukan instalasi MongoDB kita kopas saja kita masukkan repo dari si MongoDB kita update kemudian kita install MongoDB ok ok enable MongoDB dan kita start service-nya ok MongoDB sudah running kita lanjut untuk instalasi Elastic Search disini saya pakai yang versi 6 Elastic 6X 6 titik kita masukkan reponya lagi repo dari si si elastik pt update lagi kemudian kita perlu install Elastic Search oke Elastic Search sudah di install sekarang kita ke konfigurasi Elastic Search kita perlu menambahkan bagian di paling bawah nama cluster dan juga mematikan autoindex kita gunakan one-liner saja saja lihat apakah sudah masuk sekarang kita start selesai nambah kita kita cek lagi status apakah elastiknya sudah running oke elastik searchnya sudah running sekarang kita masuk dalam proses instalasi si graylock kita download terlebih lalu repo graylock dalam bentuk depth pkg minus i rel kita break kemudian kita install graylock server di bagian sini di bagian sini sekarang kita enggak bakalan install enterprise plugin berarti kita hapus aja yang enterprise plugin enterprise plugin enterprise plugin oke enterprise plugin oke sudah terinstall graylock server sekarang kita perlu melakukan editing di bagian graylock server.com kita perlu memasukkan pass password secret kita perlu memasukkan password secret yang harus digenerate dari pwgn ini ya kemudian kita perlu juga password root password nah kita perlu melakukan khas password yang akan kita gunakan untuk login si graylock nanti dan juga kita perlu melakukan edit bagian http bind kita perlu melakukan edit di sini http bind address sesuai dengan ip dpm kita dan semua itu sudah saya siapkan one linernya biar kita gak perlu lama-lama oke password secret pwgn oke enter kita coba lihat apakah sudah masuk password secret oke akhirnya masuk ya kemudian root password nya di bagian di bagian sini kita masukkan password kita yang nanti akan dipakai buat login sebagai administrator contohnya reuni 01 oke kita lihat kita lihat lagi di root password root password oke root password yang dalam bentuk khas sudah masuk sekarang kita coba lakukan edit kita masukkan IP dari VM kita ini IP address saya 10 2 5 IP 10 2 5 10 8 1 sudah sesuai ya kita lihat apakah kita masuk HTTP find address oke sudah masuk ya keluar yang perlu kita lakukan adalah enable dan start si grellock server which mergi kita start si grellock status oke sudah running proses startingnya membutuhkan waktu lumayan lumayan 2-3 menit atau watch saja pro 10 5 2 10 8 1 9000 oke ini sudah binding ya port 9000 dari si grellock server sekarang kita coba untuk login kita coba akses grellock servernya dari browser 10 titik 10 titik sorry 252 titik 10 9000 nah sekarang kita login menggunakan user admin dan passwordnya yang sudah kita satu lagi tadi 01 reuni reuni 01 posor kita dismiss saja nah ini tampilan pertama dari grellock yang masih belum ada input disini ada beberapa fitur-fitur kayak untuk melakukan stream dari log-log tertentu dari log yang sudah kita set untuk parsing apa kita bisa melakukan alert dan juga sebagainya tapi kali ini kita akan hanya coba untuk melakukan input saja dari docker log menuju si grellock ini langsung saja kita ke input system input kita selek input gelf udp gelf itu merupakan log driver dari si log driver yang dikhasiskan untuk si grellock ya dari docker port jadi kalau kita pakai docker container kita langsung bisa pakai si drivernya si gelf ini si docker ion yang sudah docker sudah nyediain launch new input kita pilih grellock m yaitu grellock m ini kita coba buat testing testing kita copy portnya port ini yang nanti akan kita yang akan melakukan listen dari semua log yang masuk kita simpan kita tunggu sampai running oke sudah running sudah jalan ya sekarang kita balik lagi ke terminal kita akan masuk ke PM yang sebelahnya F PM H bukan root kita akan install docker kita update terlebih dahulu update untuk sebagai providernya provider lognya itu bukan cuma gelf bisa rc slot bisa juga flu nd dan lain-lainnya up install joker ayo 1025210.8 itu IP dari sini si lab dev PM dev nah log message ini yang baru saja kita buat tadi itu namanya log message maksudnya ini yang melakukan listen dari semua dari semua dia melakukan listen dan yang nanti semua input dari si gelf ini akan dalam format gelf akan masuk ke dashboard sekarang kita coba melakukan docker run kita coba jalankan container docker run minus d v 889 889 80 ini port yang akan dibanding ke vm beta dan ini dari dockernya port 80 disini kita spesifikasikan log drivernya menggunakan gelf log drivernya menggunakan gelf dan optionnya gelf address menggunakan protokol UDP dan menuju ke IP vm yang satunya vm si grey log itu menuju IP vm yang ini menggunakan protokol UDP dan juga kita spesifikasikan portnya yang sudah dibanding tadi 1,2 ini port yang listen dengan format gelf dan kita akan jalankan container kkc oke sudah kita coba lihat apakah lognya sudah masuk ya sudah masuk dari container charming corey kemudian apa requestnya requestnya slash doang ke index kita coba lagi menggunakan pad yang gak ada masuk ya asd 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 jadi semua apa yang terjadi di docker di docker ini semua lognya akan masuk ke gray log server kita juga bisa pantau secara real time dengan menggunakan auto update update every second berapa kita coba lagi menggunakan image yang lain engine x coba ops portnya sudah di binding ini kita ganti portnya dulu supaya gak tabrakan 8888 oke pro localhost 888 oke running kita coba crew lagi testing engine x links not phone parsnya not phone oke disini bisa kelihatan ya error dari engine x ketika si folder yang mengarahkan itu si dari parsingnya webserver engine x ini ketika mengarah ke html testing engine x itu gak ada nosus file directory juga bakal masuk ke gray log ini dan disini juga kelihatan ip yang request berapa dari mana oh ini client 172 artinya localhost ya kalau container ini nanti di expose keluar tanpa ada router lagi maka seharusnya client ip ini ke alamat ip publik setiap client yang mengakses aplikasi tersebut saya rasa itu saja gray log untuk perkenalan kali ini perkenalan dengan gray log sekian sepertinya dari saya mungkin ada yang akan ada pertanyaan kalau bisa saya jawab saya jawab kalau tidak mari kita googling halo mas mas nikolas atau mas julian halo 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 mas salam kenal sebelumnya saya dengan akbar ini sih mas ada yang mau aku tanyain karena kan sebelumnya aku pakenya ELK ya mas ya oh elastik ya tadi kan aku lihat hampir mirip sih ya dengan si ELK cuma tadi di presentasi mas aku mau minta tolong lihat dulu mas di presentasi mas tadi ada namanya nah ini yang di layout layoutnya itu kan ada log input listener ya oh iya iya log input listener log input listener ini sendiri sebenarnya partnya sigray log atau dia terpisah lagi kalau di ELK misalnya kan kalau di ELK biasanya saya pakenya log test untuk log input atau bisa juga langsung direct ke si elastik listener kalau si log input listener ini kalau di graylock ini dia sebenarnya bagian dari si graylock atau dia modul terpisah service terpisah dari si graylock server itu tanyanku itu sih oke terima kasih mas siapa tadi mas namanya kembar mas oh mas kembar ya tadi mungkin ini kesalahan pas saya bikin topologi topologi ini log input listener itu sebenarnya bagian dari si graylock yaitu pas kita masuk ke sistem dan input nah disini ini yang barusan kita buat tadi itu namanya log input listener saya sebutnya listener ya karena dia ngebinding dari port ini nge-listen ke port 12201 ini untuk setiap untuk menerima setiap log yang masuk jadi kalau jawabannya jawaban dari pertanyaan mas akbar itu bagian dari graylock atau bukan bagian dari graylock itu bagian dari graylock mas di sini disini juga banyak ekstensinya bisa log test ada gak log test gak ada nah kita bagian dari graylock kita coba lagi ya kita coba lagi ya gel menggunakan menggunakan protokolnya ttp dah kita ini kita bisa transport dari 1024 kenapa 1024 itu gak bisa karena itu perlu privilege user kita perlu contohnya 3000 3000 deh oke kita coba in buat yang ini udah oke testing custom oke kita coba recordnya 3000 ya kita coba running lagi docker run 3000 dengan protokolnya ttp ttp oh iya ya sorry 488 udah dipake mungkin kita bisa pake 7 kita coba pro localhost 887 oke running kita liat apakah lognya masuk hmm 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 kita liat nama kontainernya nama kontainernya kok 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 dokter kontainer ls ya sudah masuk gitu ya mas ini tadi kita coba listen dari port 3000 hasilnya bisa masuk masuk itu kan tadi mas untuk input distenger kan spesifik groove ada gak sih yang generate gitu mas jadi dia bisa nerima apa aja gitu agent lock agent lock apa aja gitu oh iya 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 kita coba lihat ya kita bisa pake fitz juga sih sebenarnya yang tcp biasa itu gak ada oh syslog tcp itu ada syslog juga bisa syslog dan juga ada ada plugin plugins juga plugins greylog input aduh bilang disini nah ini ada gue situs call dari greylognya marketplace kayak tapi ini banyak kan gratis sih kita bisa cari-cari nih plugin 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 yang dari komunitas dari orang-orang nih dari mereka kayak kalau gak salah sampai di windows juga bisa masuk ke greylog kalau gak salah saya pernah baca dimana gitu win products nah contohnya kayak gini kita bisa cari plugin-plugin kayak gini sesuai dengan kebutuhan kita sih gitu masagar oh iya mas makasih mas jawabannya mas oke siap mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi aku boleh nanya lagi aku mau nanya lagi aku mau nanya lagi tadi kan mas sempet password password ya password oh iya itu password disitu itu gunanya untuk login ke greylog web UI nya UI interfacenya atau dari sisi atau dari sisi agent juga perlu autentikasi kalau dia mau ngelempar log itu perlu kayak semacam autentikasi gitu oh kalau ngelempar log itu gak perlu autentifikasi kecuali setting buat autentifikasi kalau yang tadi yang setting apa password SHA itu buat apa ya yang tadi dikonfigurasi itu buat login ke sini ke greylog desktopnya ini ke interfacenya UI interfacenya oh iya dalam bentuk south oh iya oke kalau di greylog untuk untuk filteringnya pakai apa ya apakah udah ada modul di dalamnya atau dibuat terpisah lagi gitu kalau di elastik kan kita bisa pakai locksize atau gundi gitu oh untuk filtering sebelum dikirim ya sebelum dikirim ya mau menambahkan filter kan lupa tadi kan mas di greylog di greylog sendiri sebenarnya bisa menggunakan PND juga mas sebenarnya sebagai filternya tapi kalau dari greylognya sendiri gak ada ya maksudnya gak ada native oh gak ada setahu setahu saya sih gak ada ya mungkin kalau kalau ada teman-teman yang tahu mungkin bisa bantai jauh mas kenapa sih kita harus pakai greylog kalau dibanding elastik gitu ya karena sejur saya kan pengguna elastik ini mas terus saya tidak hampir sama sama-sama pakai java bahkan mungkin elastik jauh lebih simpel elastik disini itu lebih simpel maksudnya ya cuma kibana sama elastik doang sedangkan di greylog itu butuh greylog butuh elastik butuh mongodibi yang mana dependensinya lebih banyak dan pasti resource-nya juga butuh lebih banyak juga dibandingkan kita pakai elastik kalau masalah 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 programnya kan sama-sama running di java nih mas nah itu alasan kenapa harus pilih greylog itu apa sih mas hmm pertanyaannya sih kub bingung kan karena saya juga pengguna keduanya untuk alasan kenapa menggunakan greylog itu kenapa mau berpindah ke greylog dari elastik itu sebenarnya cukup sulit sebenarnya tergantung comfortable kita sendiri ya contohnya greylog yes dari si block greylog sendiri itu kita bisa ngeliat apa yang kenapa orang milih greylog itu kita bisa lihat di sini mas hmm nah contohnya kita seorang IT operation ya ya sebenarnya sih sama aja mas ya pada dasarnya kan kita memantau sebuah traffic log dari sebuah traffic entah itu request HTTP request TCP atau apa yang jelas kita mantau traffic yang yang kita butuhkan di sini adalah centralized nah kalau si ELK ada juga centralized si greylog ada juga centralized terus yang membedakan apa mungkin kalau menurut saya itu susah juga kalau menurut saya susah juga untuk membedakan kenapa milih greylog daripada elastik itu saya juga masih bingung tapi itu sebenarnya sebuah pilihan apa yang bisa dilakukan si elastik bisa juga dilakukan greylog apa yang bisa dilakukan greylog bisa juga elastik kemarin saya juga sempat searching greylog versus ELK oh iya saya baru ingat kalau boleh tahu sudah lama pakai ELK kan mas kalau all rating itu memang bayar setelah saya bayar ini saya mengakalinnya pakai elastik itu ada ada salah satu dari mungkin ada developer yang nge-build itu elastik jadi kita pakai gitu ya kalau kalau di greylog sendiri kita bisa setting alert nah itu mungkin salah satu keunggulannya itu free kalau di greylog itu free alert alert dan kita juga bisa bikin pipeline tapi ELK juga bisa pipeline pipeline itu gimana mas maksudnya contohnya kita punya kondisi misalkan ada ada satu ada log ada request masuk ada dengan konten titik-titik slash titik-titik slash nah itu kan artinya seseorang mencoba untuk melakukan path reversal nah dari situ kita bisa lihat apakah si orang ini bakalan berhasil melakukan request itu atau enggak misalkan katakanlah si IP 172 pokoknya IPA IPA itu melakukan percobaan request path reversal ya titik-titik slash titik-slash kita contohnya apakah si request ini berhasil nah kita bisa definisikan itu di pipeline kalau request itu berhasil nanti dia masuk pipeline selanjutnya sampai dia nge-hit pipeline sampai dia nge-hit pipeline di mana dia bakalan nge-alert si nge-alert ke yang punya greylock ini maksudnya gitu jadi kita juga bisa bikin bisa integrasikan buat indikator of compromise ya kita bisa otomasikan kita apa gitu apakah terjadi serangan yang berapa gitu-gitu ini si greylock ini mirip ini aku ngeliat dia jadi kayak apa ya kan kalau si elastik kayaknya untuk security-nya agak begitu kurang aku ngeliatnya greylock mirip kayak alien fault kalau mas pernah pakai alien fault kalau masalah dia sama-sama alien fault oh gitu tadi kan yang mas step disitu dia bisa nge-scan ini juga ya apa misalkan ada visitor ke website rumah itu dari bad IP lah gitu kalau di alien fault kita bisa punya database bad IP dari seluruh dunia kita bisa kasih alert ini ada visitor dari bad IP nah dari greylock sendiri kita bisa melakukan blacklist juga bukan blacklist sebenarnya cuman alerting contohnya si IP yang bad ini bakalan ketika dia nge-hit web server kita bakal kita bakal dapat alert di integrasinya kita bisa jadi di email gitu gitu sih mas satu lagi mas ini untuk greylock ini mas sudah implementasi di environment mana ya staging UIT production terus use case apa sih yang sudah mas terapkan di greylock sudah sampai sejauh mana implementasi di greylock sendiri sejauh ini saya baru main di environment blog saya sendiri di production blog saya sendiri ya lumayan lah visitornya ada katakanlah setiap hari ada seribu seribu sampai lima ribu kalau kalau ada teman-teman yang blogger itu biasanya tahu ya ada yang namanya jingling atau orang yang mau mau apa yang mau bukan nge-text sih cuman mau menjatuhkan blog kita supaya kita itu itu dikira sebagai supaya apa namah adsense-nya itu down gitu ditumbangkan karena sih kita bikin back visitor nah dari situ saya baru sampai situ sih mas blog IP blog IP bukan blog IP bad IP yang saya rasa saya ini orang sering banget nge-request access ke website saya yaudah deh saya saya bikin alert aja di tempat saya kalau dia sampai 1 misalkan dia sampai nge-hit 5 kali udah saya set di tempat saya di otomasi saya buat auto-block IP itu gitu sih mas kurang lebih yang implementasi saya kalau di bidang production sih production tapi production blog saya mas saat ini kerja dimana mas di ini kasih kok gitu ntar mungkin siap-siap-siap siap-siap makasih ya mas ya tadi ada link ini aku ada ada mas di itu di adi nusa kannya juga ada deh mas rohim gimana apakah sudah melewati batas waktu ini halo mas nikolas halo waktunya sudah pas banget mas mungkin mas nikolas masih ada yang disampaikan lagi mas kira-kira silahkan saya rasa sih cukup saja ya karena saya mau ngopi terima kasih terima kasih mas ini mas sudah menyampaikan penyajiannya terima kasih semua yang datang ya ya menarik sekali mas semoga teman-teman disini dapat ilmunya terkait pemaparan mengenai Greylock tadi gitu amin selamat menikmati